Bagus berarti dua hari kita jemur, setelah itu baru kita pintar, ikat-ikat. Terima kasih telah menonton! 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 yang menghasilkan sebuah karya budaya bernilai seni tinggi. Menurut penelitian, penggelian sejarah tentang kegunaan dari tenun terfo, yang kami mendapat, tenun terfo khususnya kalau bagi kami orang Sobey, itu bisa kami pakai minang. Minang, perempuan. Juga bisa pakai, kami bisa pakai bayar harga kepala. Selain dari pembayaran harga kepala, juga dipakai sebagai satu tanda keterikatan keluarga. Apabila dikundumi oleh seorang pejabat di Kabupaten Sarbu, itu kami pakai menurut penelitian. melambangkan keterbukaan, keterikatan, dan kekutuan mengsobey dengan seseorang yang mengunjungi kami. Itu makna-makna dari tenun terfo. Tenun terfo sudah mewakili Provinsi Papua di ajang tenun nasional, sudah tiga kali. Tenun terfo setelah menghilang hampir 100 tahun, muncul di Sulawesi Tengah di 2011, kemudian muncul lagi di Lampung, kemudian ikut sertakan lagi di pembayaran internasional di Semarang. Masyarakat pengrajin kain tenun terfo yang ada di suku Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarmi, dalam hal ini ingin supaya tenun terfo bisa dapat diakui secara nasional, bahkan juga diakui secara internasional. Itulah keinginan-keinginan masyarakat pengrajin tenun terfo yang ada di sini, sebagai warisan budaya nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!